Intro Halo guys Welcome to The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Adakah anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 Dengan charging case yang berharga RM600 Anda akan mendapatkan 2 transmitter 1 receiver Dapatkan sekarang di link di bawah Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys Apa khabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu di channel The Pakcik Channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Tapi sebelum itu Pakcik Makasih kepada teman-teman kita Yang udah komentar Yang udah subscribe Yang udah tekan lonceng langganan juga Makasih ya guys Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir Yang baru saja mampir Ke channel The Pakcik Insya Allah kalian semua luar biasa Dan juga kita berjanji ya Insya Allah kita akan memberikan reaksi yang paling terbaik buat kalian Nah yang paling penting itu kalian harus nonton video ini Sehingga habis Biar nggak salah anggap ya guys Insya Allah Nah Pakcik kita tahu Di akhir-akhir pekan ini Indonesia semakin mendunya dengan Klub-klub dan juga Timnas Untuk Supporter Dan juga bola sepaknya Sepak bola itu ya Dan juga Nah Di sini Pakcik ada 10 klub supporter paling banyak di Indonesia Dikatakan sampai 400 ribu ya Bayangin aja Indonesia itu ada 270 juta jiwa ya guys Pastinya paling ramai itu di Indonesia lah supporternya Ya Karena memang Ya benar Karena tapi yang ini 10 klub ya Maksudnya dalam Indonesia itu ada klub-klubnya ya kan Nah Supporter yang paling banyak di Indonesia itu Ada di dalam ini yang 10 ini Jadi guys Kita nggak tahu siapa Dan berapa Kita juga ingin tahu juga Penasaran banget Pakcik Karena kalau di Malaysia itu kita ada Ultras Malaya Ultras ya Ya benar Jadi guys Kita pengen lihat 10 klub supporter paling banyak di Indonesia Jadi nggak perlu bahasa-bahasa Kita akan mulai reaksi Kita dalam 3, 2, 1 Untuknya Wow Wah meriah banget Woy Artariannya ya Semangat itu Semangat Full Cup supporter terpanyak Liga 1 2019 sekarang ini pasti jadi lebih rame nih pastilah enggak tahu mana yang don't forget to subscribe bukan bisnis siap persilah 121 ribu wu-wu dengar kentang kayak gini itu macam yang bikin rasa semangat pemenari mantap Badak Lampung MC ada 140.492 penonton ini yang ke-9 pasti ada yang sampai 400 ya tadi ya Wih, yang turun itu Terima kasih telah menonton! bos M Makassar 130.000 aku 30.000 kelap-kelap ini dan X-Men Indonesia kita pas dimana hari ini kita pas dimana karema FC 250.000 240.000 guys komender keren keren wah nggak lihat sepak bola mah ini bersip ya ampun 200.000 harap-harap nggak hancur ya stadionnya ya Allah semangat itu Bali United 263.000 ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun bersebaya bersebaya mudah banget dilihat ya semangat kesekanan ya ampun 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 huau wow wow kita kita begini guys merinding guys tengok 400 ribu 400 ribu itu bukan satu itu angka yang biasa itu angka yang luar biasa tapi namanya kalau di club di Indonesia itu mantap juga ya guys dia punya ultras-ultrasnya ya emang enggak pernah mengecewakan ya kita harus lihat tadi itu guys ini adalah sesuatu yang kita rindukan juga ya sebenarnya ini sekarang ini Alhamdulillah ketika penyakit ini makin melandai dan juga kita udah bisa beraktivitas seperti biasa kita harap kita bisa melihat lagi yang kayak gini ya sebab kita tahu yang ini statistik 2019 sebelumnya pandemi kan tetapi sekarang ini pun kalau ada pun di stadium itu tidak semeriah sebelum ini dan insyaallah kita doakan semoga lagi meriah daripada ini nah tapi aku percaya ya akan datang ke depan ini ya karena kalau kita lihat timnas sepak bola Indonesia itu semakin mendunia juga ya nah tapi apa yang paling penting itu adalah apa-apapun yang berkaitan dengan kayak gini itu haruslah jaga diri kalian ya karena di ruangan yang sesak ramai orang ya tapi macam biasa paci aku juga pernah pergi ke tempat itu ya maksud aku bukan di klub Indonesia ini aku juga pernah ngikutin untuk menyanyi-nyanyi kayak Ultras ya kayak gitu kalau di Malaysia itu ada juga nah disana itu emang kalau kamu namanya penyakit apa-apa enggak akan terpikir ya betul ya kamu enggak akan terpikir ya tentang penyakit kamu enjoy terus ya mantap semangat itu semakin nah kalau penyakitnya enggak apa-apa lah kayak gitu kan besar juga sebenarnya untuk menahan diri ya iya betul daripada untuk apa keseruannya melihat ketika itu mantap ya guys ini mantap maksudnya kalau kita beramai-ramai itu semangatnya itu jadi luar biasa ya benar jadi luar biasa yang itu kalau orang demam pergi ke stadion sihat terus itu hospitalnya rumah sakitnya bagi orang-orang yang demam demam olahraga kayak gitu lah kalau gak percaya pergi aja kalau kamu rasa demam ya pergi ke stadion terus semangat ya terus semangat ya berpeluh-peluh seperti kamu balik dari jogging kayak gitu lah mantap guys ini gak perlu dibahas panjang karena kalau kita lihat di sini ya kita benar-benar menikmati ya ramenya orang Indonesia itu kalau kita kalau kita cantum kan ya tadi semua itu lebih daripada 1 atau 2 juta warga ya yes lebih dari 2 juta rasanya ini baru ini baru yang opten belum ada yang lain lagi baji betul-betul tetapi semangat itu yang kita mau kalah ataupun menang di sesuatu pertandingan itu semangat itu penting ya benar-benar sebagai seorang supporter itu pastilah pasti akan menceriakan lagi ayu 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 negaraku hari ini kita pasti menang wooo betul bayangkan 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 kalau kita sebagai seorang player yang di support dengan lagu-lagu penyemangat nah bagaimana rasa di dada itu guys iya mungkin semangat juga ya kalau dalam padang itu kalau terfikir lagi ya tapi aku rasa gak akan terfikir karena fokusnya itu untuk bermain doang ya tapi itu kan menghilangkan rasa nervous sesuatu pertandingan itu bila ada orang yang memberikan semangat support itu pasti kalian seperti kita juga guys kalau kalian support kita ya kita lebih bersemangat kayak gini kadang kita rasa down gitu tapi bila ada semangat itu kita rasa macam naik semula naik semula ya kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita yang di komentar ya karena selalu memberi kita semangat ya walaupun ada yang coba untuk menjatuhkan coba untuk menghujat coba untuk komen yang negatif ya kita down sebentar tapi ada juga beberapa komen yang membalas ya membalas teman-teman kita yang negatif itu mereka balas dengan kata-kata yang memberi apa memberi kita semangat wah mantap ini makasih temanku gak perlu dijawab udah dijawabin gitu makasih ya gitu ya jadi guys begitu saja untuk kali ini ya Pakcik yes itu saja pada amin berdua sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk menginspirasi kita semua just komen apabila berserta dengan ini dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda ya begitu saja untuk kali ini see you for the next video salamu'alaikum bye bye terima kasih terima kasih terima kasih